Yang lagi nyaksiin, yang lagi nonton, yang lagi dengerin Mungkin di aplikasi Revivo Bisa tau Cikristi Melea ini Sehari-harinya ngapain Dan yang tadi di Meleas Journal itu apa Sebenernya kalau boleh dikenalin secara singkat aja Oke Jadi nama aku Itu Kristi Melea Jadi sebenernya nama depannya Kristi Baru nama tengahnya baru Melea Itu Sehari-harinya itu kerja Jadi saya orang biasa pada umumnya kerja Sehari-harinya kerja itu ngajar musik untuk anak-anak Nah dan kalau di Meleas Journal itu ngapain Itu isinya memang tadi bener ya Sharing perjalanan spiritual itu Bible Journal Jadi apa yang saya dapat Apa yang aku dapat Terus aku foto, aku share Dan juga disitu berbagi tips ya Untuk hati aku disitu tuh Untuk supaya orang-orang tuh Yang mau baca firman tuh Mulainya dari mana sih Terus kalau ada kendala gimana sih Dan pengen orang-orang tuh bisa baca firman Karena firman Tuhan tuh Sebegitu powerfulnya Itu udah mengubahkan hidup aku Aku rindu orang juga bisa merasakan Luar biasa Tapi kalau boleh tahu Pasti ini semua ada awalnya doang ya Iya Kenapa bisa kepikiran untuk bikin akun yang Tadi Yang isinya Alkitab Yang mungkin bagi orang-orang tuh boring Atau gimana Dan Kenapa mau gitu Terjun di pelayanan Ini kan tersebutnya pelayanan ya Tentunya ya Iya bener Tanpa kita sadari ya Iya Kenapa sih mau untuk bersusah payah Ada di Ministri ini gitu Misalnya Jadi awalnya memang kan Sebenernya dari dulu itu Udah Bener-bener rindu dari kecil tuh Udah Suka ikut sekolah minggu gitu kan Udah suka dibilang Baca firman Baca firman Sampai ada lagunya ya Baca kitab suci Di tiap hari gitu kan Iya Tapi Struggling gitu Gak tahu gimana caranya gitu kan Nah akhirnya Namulah caranya ini nih Yang kayak tepat nih di aku gitu kan Jadi Ya Terus Pertamanya Share-nya tuh di akun pribadi aja gitu kan Waktu itu pandemi Waktu itu aku kayak Gas-gas ini Gak ada alasan lagi Gak baca firman gitu Banyak waktu soalnya Iya Banyak waktu gitu kan Terus Di akun pribadi itu Banyak yang Banyak yang komen gitu Dan dia terus kirim Eh dia juga ikutan gitu Wow Iya Terus kayak Aduh kayaknya gue mesti lakukan sesuatu Gitu Wow Ya akhirnya Nanya dulu Nanya mentor Nanya sahabat gitu Gue mesti bikin gak ya nih Akun khusus ini nih Gue mau bikin challenge Pengen bikin challenge 14 hari gitu Pasti kalau 14 hari dibiasain Itu pasti orang-orang Lama-lama biasa kan Ya udah akhirnya Ya kita bikin lah itu Gitu Jadi di awal ada challenge ya Iya Itu yang hashtag apa 14 days of digging his words Wow Iya 14 days of digging his words Masih berjalan kah itu Hashtagnya Kalau ada yang mau Boleh ikut Boleh ikutan Isinya tuh kayak gimana sih Jadi 14 hari itu ngapain aja 14 hari itu Kita baca firman nih Baca firman Terus Itu ada stampnya bulat-bulat Jadi stampnya pake gift Jadi ada absennya Terus dibawahnya ada tulisan Hari ini kamu dapet apa gitu Oh oke Iya gitu Jadi semacam template gitu ya Iya Itu ditaruh di story Iya Nah waktu itu banyak yang ikut Nah gak tau kenapa Tadinya pikir mungkin gak banyak ya Terus ternyata Loh kok banyak yang ikut gitu Makanya jadi sampai hari ini Tetap berjalan Kenapa masih jalan ya tadi ya Kenapa jadi terjun gitu Netapin hati Memang itu up and down juga sih Untuk kayak tes kayak nguji Tuhan maunya beneran disini gak sih gitu kan Terus Sampai hari ini Yang aku lihat Masih banyak orang yang struggling Kayak gimana caranya baca firman Terus Rindu hidupnya diubahkan Tapi gak tau nih kamu gimana Masih banyak orang yang Bukan cuma soal baca firman Banyak orang itu yang Kayak Dia bahkan gak punya teman gitu kan Iya kan Jadi lewat akun ini aku bisa Ya Masih banyak orang yang Membutuhkan Masih untuk butuh dilayani Jadi aku masih bertarahan Sampai sekarang Masih berdiri Gokil Luar biasa Wow dimulai dari Kerinduan sederhana ya Iya Untuk membagikan Apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan Tentunya pasti aku juga percaya Cik Risi menyadari Seberapa powerfulnya firman Tuhan itu ya Betul Tadi ada kalimat Diubahkan oleh firman gitu ya Dan punya kerinduan Untuk melakukan itu Dan Sampai hari ini Mesti ada gak sih yang lakuin itu 14 tadi 14 days of teaching his word Kalau Ikut itunya Ikut challenge-nya Enggak Cuma ada yang lanjut Dia jadi community tuh ada Wow itu Ya kalau kedepannya nih setelah Sekarang mungkin udah Berapa lama sih Jadinya Kalau dari awal pandemi Berarti 2 tahun 2 tahun ya 2 tahun Ingat ke tanggal-tanggalnya gitu Bulannya udah gak Kemarin tuh ingat Kayak Juni deh Juni awal atau Mei akhir gitu Berarti udah official 2 tahunan lebih lah Ya ya Udah 2 tahunan lebih Kedepannya apakah Akan ada mungkin challenge-challenge baru Atau mungkin ada Kalau dari sekarang mungkin udah ada komunitas sekali Atau belum Atau Kedepannya ada rencana seperti apa Di Melias Jurnal ini sendiri Kalau kedepannya Ini jadi Masih Berjalan ya Kalau kemarin itu kan Tadi kan Kayaknya jalan sendiri nih Ya betul